Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama saya Bobi yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis Yang berjudul Trilogi Rani Seorang pendaki wanita yang mengalami tragedi saat melakukan pendakian gunung Seperti biasa, cerita ini seris dan ini adalah bagian pertama Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini Kita langsung saja menuju ke ceritanya Bagian pertama, ulang tahun Rani Minggu sore, di kamar yang super duper acak-acakan khas kamar cowok Aroma rokok yang sangat kuat Dan irama musik yang depp rupel Smoke on the water Sangat keras, aku rebahan sambil lihatin status orang di FB Terkadang aku komen di status orang yang lucu-lucu Tiba-tiba pintu kamar dibuka Rani masuk, lalu ikut terbahan di sebelah gue Eh, jorok lo, pasti lo belum mandi dari pagi ya? Hah, udah mah Kamar ada kayak aspal pecah Ampun kamu Ryo, Ryo Lo jorok amat sih Omel Rani sambil nimpuk pala gue pakai bantal Sedah lo, Ran-Ran Lo pikir pala gue samsak apa? Main tipuka aja lo Timpalku sambil melempar bantal Yang tepat kena mukanya Rani Buset Ryo, ini muka bukan papan target Teriak Rani sewot Namanya Rani Pusparanukumbolo Rani dan abang kesayangannya Andika Jaya Mandalawangi Kedua orang tuanya pendaki gunung sejati Dan aku memang sudah deket banget Sejak dari kecil, kita sudah sahabatan Selain rumah kita memang tetanggaan Gue dan Rani selalu sekolah di tempat yang sama Walaupun gak sekelas Bang Dika dan kami terpau tiga tahun Sehingga gue merasa punya abang juga Plus Bang Dika ini ngemong dan sayang banget sama adik sematawayangnya yaitu Rani Yang auto gue pun ikut diperhatiin juga Rani ini selalu ceria sekaligus lagi putus cinta Semenjak aku kenal dia sampai sekarang Gue cuma beberapa kali lihat dia menangis Pokoknya Sobatan mah dia tuh hal terindah yang pernah aku miliki saja Walau kadang gue suka cemburu Kalau lihat dia deket atau Atau Jadian sama cowok lain Tapi untuk rasa yang satu itu Cukup gue aja yang tahu Rani gak perlu tahu Gue Ryo Dwi Anggoro Tapi teman-teman memanggil aku Ryo Gue dan Rani sekolah di SMO Tubang atau Tunas Bangsa Bekasi Baru mau kenaikan kelas menuju ke kelas 12 Ryo Lo tahu kan minggu depan tanggal berapa Ryo Tanya Rani kepadaku Tanggal 20 Juni 2016 Memangnya napa? Ih lo ingat kan? Itu hari apa? Ya ingat Hari... hari Senin Ran Napa sih lo? Ih lo mah tega banget dah Masa lo gak ingat? Itu tanggal dan hari apaan? Rengek Rani sambil memayunkan bibirnya Ya udah Lo pingin gue kasih kadu apaan Ran? Hah? Jadi lo ingat ya ulta gue? Lo kan apa-apa biasanya lupa Buruan lah udah Lo pingin gue kasih apaan? Gue gak mau apa-apa Ryo Cuma Gue udah lama banget ke MP-MP Kalau gue Pingin niup lilin Di atap Kota Dodol Nah Gue pingin Lo sama Bang Dika Temenin gue ke puncak gunung tertinggi Di kota itu ya Ujar Rani Yang semangatnya 45 Tidak bisa dikalahkan dengan apapun Lo serius Ran Lo udah ngomong sama abang lo Abang lo bisa ngadarin lo Secara abang lo tuh Lagi sibuk-sibuknya Nyusun skripsi Tanya aku ke Rani Bang Dika Rani dan aku Emang sering muncak bareng Bang Dika ketua mapala Di kampusnya Sedangkan Rani walaupun cewek Dia cukup dikagumi Oleh teman-temannya Makanya Dia dinobatkan Jadi ketua sis pala Di sekolah kami Aku Aku belum ngomong sih Ntar malem Bang Dika pulang Rencananya gue mau ngomong Kalau gue mah Ngikut aja dah Apa sih yang kagak Buat sohib gue Yang cantik ini Hahaha Candaku sambil mencolek Hidungnya yang mancung Nih Gombal lo Pasti kalau udah puji-puji gue Lo Pengen rokok Iya kan Ya gak gitu Ran Beneran cantik kok Tapi bohong Ayo Hahaha Candaku lagi sambil Buru-buru Ngerebut rokok Dari tangannya Gue dan Rani Langsung Rencanain pendakian Gue share Di grup WA Sis pala Gue data Siapa-siapa Yang mau ikut Muncak Respon dari Anggota lain Bagus Banyak yang Pengen ikut Ngerayain Ultahnya Rani Di atap Kota asal Cokodot itu Setelah Di data Ada 16 teman Yang bakal Gabung di pendakian 10 cowok Dan 6 cewek Termasuk Rani Tinggal nunggu Abangnya Rani Walaupun Sudah pasti Mau menemanin Kita ke puncak Dah sore bro Gue mau Balik dulu ya Rokoknya Gue titip Awas Jangan lo habisin Ancam Rani Sambil Ngepalin Tinjunya Malamnya Rani ngecat Katanya Bang Dika Mau ikut 18 Juni 2016 Pembagian rapor Di sekolah Kami Biasa saja Gak ada yang istimewa Cuma yang bikin Rani bersemangat Besok kita bakal Berangkat muncak Di base camp Sispala Tubang Beberapa Anggota bergumpul Buat rencana Muncak besok Seperti biasanya Anggota yang mau ikut Menyusut Dengan seribu Satu alasan Jadi yang Fik ikut muncak Cuman ada 6 orang Termasuk Gue sama Rani Plus Abang Dika Jadi 7 orang Rencana sudah matang Dan semua Kebutuhan logistik Bersama Udah siap Tiba-tiba HB Rani berdering Deng Deng Yuk Ryo Ini Bang Dika telpon Kata Rani Sambil mengangkat Telponnya Tak lama kemudian Raut wajah Rani Berubah Ceperut Kenapa Rani Kok bete gitu Muka lo Bete gue Bang Dika Gak jadi ikut Satu minggu ini Doi Mesti ke Jogja Ada bahan skripsinya Yang kurang Katanya Terus Dia juga Larang kita muncak Sekarang Ntar Rani Jep bareng Abang Katanya Cerocos Rani Sambil Mayun Yaudah Rani Kita batalin aja Gimana Soalnya Tumen-tumenan Anggota kita Juga Banyak Yang Batal Ngikut Terus Lu juga Lagi PSM Juga kan Gue takutnya Ada apa-apa Kok tiba-tiba Perasaan gue Jadi Gak enak Gini Racauku Panjang Dan memang Perasaan gue Sebenarnya Gak enak Dari kemarin Perasaan Nyesek banget Kayak mau nangis Gitu Tapi bingung Apa yang Disedihin Gak mau Pokoknya Mesti jadi Kasian Anak-anak tuh Mereka Desiasap juga Lagian kan Gue Sering juga Naik lagi PMS Gak pernah Ada kejadian Apa-apa kan Yang penting Kitanya aja Jaga sikap Ran Coba lo ingat Selama ini Abang lo itu Gak pernah Nolak Atau Batalin Ajakan lo Buat muncak Baru Sekarang lo Abang lo Batalin Acara muncak Sama kita Gue takutnya Emang kita Gak boleh Muncak sekarang Sumpah Ran Perasaan gue Gak enak banget Ajakku Supaya Rani Membatalkan Muncak Kali ini Anggota yang lain Yang mengiakan Mending Depending dulu Aja Naiknya Sampai Bang Dika Pulang Kata mereka Terserah Kalian dah Yang jelas Gue tetap Memuncak Dan niup Lilin Di atap Kota Dodol Dengan Atau Tanpa Kalian Gue juga Sanggup kok Solo hiking Kata Rani Dengan nada Yang tinggi Oke 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 Ran Gue dan yang lain Bakal Menemukan dulu kok Tapi kita Cuma semalam ya Cuma buat Niu belilin aja Ya Dua hari Dua malam guys Please Gue gak mau Siksa kalian Masa baru sampai Terus Niu belilin Habis itu Turun lagi Kan capek guys Bujuk Rani Bujuk Rani pada kami Yang akhirnya Membuat kami Tidak kuasa Untuk menolak Gue pikir Udalah Rio Gak usah terlalu Cemas Lagian Gue Rani Dan Bang Dika Pernah muncak Beberapa kali Ke gunung itu Dan aman-aman saja Selamat sampai rumah Walaupun Rumor yang beredar Di gunung itu Horor Horor banget Tapi kami Tidak pernah Menemukan Kejadian Yang Benar-benar Membahayakan kami Akhirnya Fik Kami berangkat Ke gunung itu Besok hari Dan cetar Di base camp Sispala Tubang Minggu 19 Juni 2016 Hari Dimana gue Tidak bakalan Bisa melupakannya Hari Gimana Gue kehilangan Sahabat Dan sekaligus Cewek Yang gue sayangi Hari Dimana Yang akan Merubah kehidupan Gue selanjutnya Subuh banget Bahkan Sebelum Adan Subuh Rani Sudah Nyamperin Aku Ke rumah Saat itu Gue lagi Siap-siap Mau sholat Subuh Hari ini Rani Kelihatan Berbeda Sekali Walaupun Hanya memakai Baju Planel Kotak Merah Dengan Selana PDL Warna Hitam Dan Rambut Panjangnya Diikat Ke atas Simple Yang Ditutupi Dengan Ikat Bandana Warna Merah Sepadan Dengan Baju Yang Dipakainya Tapi Kelihatan Sangat Menawan Gue Terpana Dan Buru-buru Saja Menutup Perasaan Itu Aduh Bener-bener Lo Bangun Jam Berapa Jam Segini Udah Nyamperin Aja Gue Sholat Subuh Dulu Belum Sarapan Juga Emangnya Lo Udah Sarapan Ujar Gue Agak Kesel Tapi Gue Memang Selalu Kagum Sama Semangat Dalam Situasi Apapun Dan Kondisi Bagaimanapun Rani Selalu Semangat Dan Optimis Yaudah Sholat Buruan Gue Tungguin Kata Rani Singkat Abis Sholat Subuh Gue Sama Rani Sarapan Dulu Dan Menikmati Kopi Di Halaman Rumah Di Atas Rumah Pohon Yang Selalu Menjadi Tempat Ternyaman Buat Gue Bang Dika Dan Juga Rani Dulu Rumah Pohon Ini Kecil Dan Berada Di Dahan Terendah Dari Pohon Beringin Yang Tumbuh Di Halaman Rumah Gue Tapi Sekarang Setelah Kami Pindahkan Kedahan Yang Lebih Tinggi Dan Rumah Kami Besarkan Kami Bikin Senyaman Mungkin Karena Rumah Pohon Ini Best Sambil Menunggu Pagi Dan Menikmati Kopi Gue Dan Rani Periksa Ulang Perlengkapan Masing-masing Siapa Tahu Ada Yang Ketinggalan Atau Kurang Lengkap Tanpa Sepengetahuan Rani Aku Masukkan Kado Kecil Dariku Untuk Dalam Karirku Rencananya Aku Mau Kasih Nanti Pas Rani Udah Niu Pelilinya Di Puncak Kado Kecil Saya Itu Mungkin Bukan Barang Mahal Karena Hanya Sebuah Gelang Tangan Dari Tali Benang Warna Warni Tapi Gue Bikinnya Itu Dengan Penuh Perasaan Siang Malem Gue Sulam Gue Simpul Dan Gue Anyam Tali Benang Warna Warni Itu Menjadi Sebuah Gelang Penuh Cinta Ryo Dah Lama Kita Nggak Lihat Sunrise Dari Atas Sini Ternyata Masih Tetap Indah Seperti Dulu Saat Kita Masih Kecil Waktu Masih Sering Malem-malem Gue Diam-diam Keluar Rumah Terus Ngelemparin Jendela Kamar Lu Cuma Buat Nginep Di Atas Pohon Ini Eh Taunya Bang Dika Udah Ngeduluin Di Atas Dan Memang Sengaja Katanya Bang Dika Bakalan Ngejaga Kita Sampai Kapanpun Akhirnya Kita Nggak Bada Tidur Sampai Pagi Ngobrol Bercanda Dan Terkagum Kagum Melihat Matahari Terbit Di Ufuk Barat Mungkin Ini Terakhir Kali Kita Lihat Sandres Disini Ayo Kenang Rani Berkaca-kaca Dan Meneteskan Air Mata Gue Heran Terkejut Dan Tiba-tiba Merasa Haru Dan Sedih Seperti Memang Bakalan Kehilangan Rani Lu Kalau Ngomong Jangan Aseran Istivah Seru Gue Agak Ngeri Dengar Omongannya Lah Emang Kenapa Bener Kan Maksud Gue Itu Bentaran Lagi Kita Kuliah Terus Gue Pengen Kuliah Di Jogja Barang Lo Dan Lo Yang Minta Kita Kuliah Barang Lagi Kan Otomatis Kita Pasti Nggak Bakalan Bisa Kemarin Lagi Dulu Gitu Maksud Gue Apaan Sih Lu Mikirnya Kejauhan Lagian Juga Paling Yang Pergi Gue Duluan Kata Rani Sambil Mengelap Sisa Air Mata Di Sudut Matanya Dan Pura-pura Nguam Sudahlah Makin Ngacu Lu Ngomongnya Mending Ayo Kita Ke Basecamp Si Maman Sama Si Adi Udah Nyampe Katanya Adi Ngejet Sama Gue Sesampainya Di Basecamp Sambil Menunggu Teman Yang Lain Gue Buka HP Ternyata Ada Notifikasi WA Dari Bang Dika Gue Buka Dan Ternyata Bang Dika Pun Merasakan Hal yang Sama Kayak Gue Kalau Semalam Di Atas Kamar Gue Mendengar Suara Burung Gagak Terus Menerus Sementara Bang Dika Katanya Mendapat Virasat Buruk Tadi Bagi Setelah Salat Subuh Tiba-tiba Tas B Dari Rani Putus Berantakan Bang Dika Titip Rani Sama Gue Tolong Apapun Yang Terjadi Jaga Rani Ada Rasa Cemas Yang Teramat Besar Dari Chatting Nya Bang Dika Bang Titip Jangan Tinggalkan Solat Dan Baca Terus Ayat Kursi Selama Pendakian Karena Jelas Melarang Rani Untuk Membatalkan Pendakian Adalah Hal Yang Sulit Untuk Dilakukan Karena Rani Memiliki Tekad Yang Teramat Kuat Untuk Digoyakan Gue Pun Menjawab Insya Allah Gue Jagain Rani Dengan Segenap Jiwa Raga Gua Ucapanku Yang Paling Aku Sesali Sepanjang Hidupku Abang Gak Usah Khawatir Chat Kami Berakhir Dengan Doa Dari Bang Dika Hati-hati Yoh Jalur Pemantau Jalur Yang Paling Ekstrim Baik Medanya Ataupun Mistisnya Seperti Yang Lo Tahu Jangan Merasa Lo Udah Pernah Dan Merasa Tahu Jalur Itu Tetap Waspada Sama Bagasnya Abang Doain Kalian Pulang Rumah Dalam Keadaan Baik-baik Saja Amin Balas Gua Dan Chatting Pun Berakhir Gua Rahasiakan Dari Rani Jam Delapan Pagi Anak-anak Yang Lain Sudah Kumpul Semua Setelah Briefing Dan Berdoa Gua Rani Adi Maman Ica Dan Dimas Pun Langsung Berangkat Menuju Terminal Bus Untuk Naik Jurusan Menuju Kota Dodol Jam 12 Lebih Kami Sampai Di Terminal Kota Penghasil Jeruk Di Jawa Barat Lalu Kami Menaiki Angkutan Kota Menuju Desa Di Kaki Gunung Tertinggi Di Kota Itu Setelah Jalan Beberapa Kilo Sampailah Kami Di Base Camp Pemantau Jalur Pemantau Ini Sengaja Gua Dan Rani Pilih Untuk Memang Kami Sudah Beberapa Kali Mendaki Gunung Ini Lewat Jalur Pemantau Ini Jadi Aku Merasa Pasti Aman Dan Aku Salah Setelah Menyelesaikan Urusan Simaksi Kami Istirahat Sekalian Sulat Duhur Jam Menunjukkan Pukul 2 Satu Jam Kemudian Kami Melangkahkan Kaki Kami Dengan Diiringi Bismillah Dan Memulai Pendakian Dari Base Camp Sampai Pos 1 Trek Masih Aspal Dengan Jalur Menanjak Enak Memang Cuman Kebayang Jalan Di Aspal Dengan Menggunakan Sepatung Gunung Itu Rasanya Bikin Tumit Kaki Panas Ada Perasaan Aneh Saat Tiba-tiba Hembusan Angin Yang Dingin Menyerpa Tubuhku Hembusan Angin Yang Diiringi Bunga Melati Entah Yang Lain Merasakannya Juga Atau Cuma Aku Saja Aku Masih Berpikir Positif Mungkin Angin Membawa Wangi Bunga Melati Itu Dari Desa Sekitar Yang Dekat Ketempat Kami Sekarang Sampai Di Pos Satu Kami Tidak Beristirahat Perjalanan Kami Lanjutkan Kami Masih Segar Obrolan Dan Candaan Terus Mengiringi Perjalanan Kami Satu Keenehan Dari Sikap Rani Yang Semakin Bikin Aku Khawatir Rani Tung Ben Perasaan Dari Tadi Lu Dimaci Dih Gak Kayak Biasanya Yang Selalu Ramai Kalau Muncak Aku Bertanya Pada Rani Dan Rani Hanya Membalas Dengan Senyuman Dan Berjalan Mendahuliku Setelah Dua Jam Dari Pos Satu Kepos Dua Kami Tempuh Akhirnya Sampai Juga Pos Satu Pos Dua Memang Salah Satu Trek Terpanjang Di Jalur Pemantau Ini Dengan Bebatuan Besar Yang Disusun Rapi Sebagai Jalurnya Dan Masih Diisi Ladang Dan Kebun Penduduk Di Kiri Kanannya Di Pos Dua Ini Kami Istirahat Agak Lama Di Pos Ini Ada Warung Yang Lumayan Komplit Dan Agak Luas Juga Kami Solat Asar Dan Sesekali Menunggu Ajan Maghrib Dan Sekaligus Isak Juga Setelah Selesai Solat Kami Makan Dan Ngopi Di Warung Yang Ada Di Pos Dua Itu Lagi Lagi Rani Hanya Diam Saja Dan Kalaupun Kami Ajak Bercanda Rani Hanya Tersenyum Singkat Setelah Solat Isak Aku Mengisi Semua Tempat Air Yang Kami Bawa Buat Persediaan Kami Menuju Puncak Karena Di Pos Dua Inilah Sumber Air Terakhir Di Gunung Ini Dan Kami Pun Untuk Melanjutkan Perjalanan Untuk Langsung Ke Pos Empat Buat Istirahat Dan Melewati Pos Tiga Tanpa Istirahat Karena Memang Sudah Menjadi Rahasia Umum Di Kalangan Pendaki Untuk Tidak Lama-lama Di Pos Tiga Apalagi Sampai Nge-camp Dilarang Keras Dengan Alasan Keselamatan Dan Keamanan Dari Hal-hal Mistis Yang Sangat Kuat Rumornya Pos Tiga Itu Portalnya Ke Dimensi Lain Alam Gaib Trek Mulai Menantang Jalur Yang Sempit Dan Cukup Terjal Tanpa Bonus Plus Jalur Yang Penuh Dengan Akar-akar Pohon Yang Mencuat Menghalangi Jalur Pendakian Dan Pepohonan Pun Mulai Rimbun Dan Besar-besar Semakin Mempersulit Langkah Kami Ditambah Trek Yang Mulai Tanah Yang Berdebu Karena Musim Kemarau Dan Pencahayaan Seadanya Hanya Dari Senter Dan Dibantu Heklem Yang Membuat Kami Sangat Kelelahan Dan Hampir Putus Asa Ditambah Sikap Aneh Dari Rani Yang Sedari Awal Muncak Menjadi Super Pendiam Hanya Sesekali Berkomentar Dan Diam Kembali Setelah Perjalanan Yang Sangat Menyiksa Akhirnya Kami Sampai Di Pos Tiga Dimana Hampir Semua Pendaki Itu Memilih Untuk Melewati Pos Itu Karena Sebenarnya Untuk Mencapai Pos Empat Dari Pos Tiga Ini Tidak Sampai 15 Menit Perjalanan Normal Walaupun Tracknya Masih Tetap Emak Tere Tapi Deket Banget Tapi Kondisi Kami Saat Itu Sudah Benar-benar Kepayahan Malam Pun Semakin Larut Dan Ketika Kami Baru Sampai Di Pos Tiga Tersebut Tiba-tiba Ica Menggigil Menggigil Dengan Tangan Dan Bibir Berubah Menjadi Biru Badannya Semua Menjadi Dingin Dingin Sekali Saya Kaget Camur Heran Karena Walau Terindikasi Seperti Hippo Tapi Terlalu Cepat Prosesnya Untuk Orang Yang Kena Hippo Cirinya Mungkin Sama Tapi Ada Genjanggalan Mata Ica Melotot Tatapannya Tajam Kesatu Arah Iya Ica Menatap Tajam Dan Liar Ke Arah Rani Rani Pun Terlihat Kaget Dan Sedikit Ngeri Melihat Tatapannya Ica Tiba-tiba Berdiri Dan Menghadap Ke Hadapan Rani Andi Dan Dimas Yang Sedari Tadi Memapah Ica Pun Terpelanting Ke Belakang Hanya Dengan Sesekali Hembasan Tangan Ica Yang Sebenarnya Kecil Hal Hal yang Mustahil Itu Tidak Mungkin Ica Sepertinya Ica Kesampan Atau Keserupan Atau Apalah Namanya Aku Membatin Lalu Aku Segera Bantuin Adi Dan Dimas Berdiri Mereka Masih Terlihat Sok Banget Begitupun Dengan Maman Hanya Bisa Berdiri Mematung Dengan Wajah Pucat Pasih Rani Berdiri Hanya Beberapa Langkah Dari Ica Yang Sedari Tadi Menatapnya Tajam Dan Senyuman Yang Menyeringai Semakin Merubah Wajah Ica Yang Cantik Menjadi Sangat Menakutkan Rani Tidak Bergerak Terlihat Pancar Ketakutan Dari Wajahnya Ica Melangkah Pelan Namun Pasti Ke Arah Rani Tangannya Menunjuk Rani Kamu Kamu Membawa Petaka Buat Teman 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 Kamu Kotor Berani Sekali Kamu Datang Ke Wilayah Kekuasaanku Membawa Kotoran Kamu Harus Jadi Budaku Suara Yang Keluar Dari Mulut Ica Seperti Suara Nenek Nenek Setelah Selesai Bicara Ica Berjalan Setengah Berdiri Mengarah Kepada Rani Yang Siap-siap Untuk Lari Membalikan Badan Maman Yang Berdiri Didekat Ica Tersadar Dari Rasa Kagetnya Lalu Segera Menangkap Tubuh Ica Yang Setengah Berlari Dan Aku Pun Mencoba Membantu Maman Untuk Menahan Laju Ica Dari Sedekat Ini Terlihat Jelas Perubahan Pada Muka Ica Matanya Merah Dan Ada Lingkaran Hitam Di Seluruh Area Matanya Bibir Pecah-pecah Berdarah Karena Dari Gigitannya Seperti Keluar Taring Taring Tajam Dan Kedua Bibirnya Itu Membiru Dari Jari-jarinya Tumbuh Kuku-kuku Panjang Nan Tajam Rambutnya Yang Setadinya Indah Berkilau Menjadi Semrawut Acak-acakan Aku Benar-benar Sudah Tidak Mengenal Ica Lagi Adi Dan Dimas Datang Membantu Memegangi Ica Tapi Kami Semua Dibikin Kaget Oleh Sosok Yang Ada Di Dalam Tubuh Ica Itu Tolong Tolong Selamatin Ica Rintih Ica Dalam Genggaman Kami Aku Jadi Ragu Apakah Itu Ica Atau Makhluk Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Tiba-tiba Rani Mendekat Ryo Gue Takut Ryo Dia Bilang Tadi Gue Kotor Maksudnya Apa Ryo Apa Karena Aku Lagi Het Ya Ryo Bisik Rani Dengan Nada Ketakutan Udaran Gak Usah Dibikirin Iblis Memang Sengaja Memprovokasi Kita Mengintimidasi Kita Biar Keyakinan Dan Keimanan Kita Berkurang Dan Menjadi Lemah Udah Lu Banyakin Berdoa Saja Aku Menenangkan Rani Sementara Ica Kembali Berontak Sambil Tetap Menunjuk Ke arah Rani Dengan Beringas Adi Adi Keluarin Webing Di Karirnya Dimas Buruan Kita Mesti Ikat Dulu Si Ica Biar Kita Gak Kewalahan Teriak Maman Ke Adi Yang Segera Dilaksanakan Adi Dengan Segera Tak Lama Setelahnya Webing Adi Lemparkan Kepadaku Sementara Maman Dan Dimas Memegang Ica Dengan Erat Aku Segera Melilit Dan Mengikat Ica Dengan Webing Itu Ica Merontah Mengerang Menggeram Terkadang Terisak Tangis Meminta Tolong Untuk Dilepaskan Terkadang Tertawa Terkeke Mengejek Kami Kami Dengan Sangat Terpaksa Harus Mendirikan Tenda Di Pos Tiga Tersebut Karena Kondisi Yang Gak Memungkinkan Summit Malam Ini Dua Tenda Dom Dan Satu Ten Selter Dari Fly Seat Yang Kami Dirikan Semua Karir Dan Logistik Kami Rapikan Di Satu Tenda Selter Kami Dirikan Untuk Keperluan Dadakan Yang Berfungsi Sebagai Dapur Maman Dan Dimas Menindurkan Ica Di Dalam Tenda Dan Menjaganya Sementara Adi Mencari Kayu Dan Ranting Kering Untuk Api Unggun Ran Maafin Ya Kita Gak Mungkin Summit Malam Ini Keadaan Gak Memungkinkan Ica Masih Dikuasai Sesuatu Yang Lain Pun Kayaknya Sudah Benar Benar Lelaran Aku Menjelaskan Kepada Rani Sambil Memasak Mie Instant Buat Makan Malam Ini Gak Apa Apa Yuk Gue Juga Ngerti Dan Gue Sudah Capek Luar Dalam Gue Sok Juga Kenapa Ica Atau Siapapun Yang Ada Di Dalam Ica Itu Marah Sama Gue Ya Pak Kayak Bilang Gue Kotor Pula Kotor Apanya Coba Kita Kesini Pun Gak Punya Niat Aneh Aneh Kan Gue Hanya Ingin Mengsyukuri Hari Ulang Tahun Gue Disini Apanya Yang Salah Coba Ujar Rani Sambil Mencoba Menyalakan Api Dengan Ranting Ranting Kering Untuk Membuat Api Unggun Posisi Rani Membelakang Iku Astagfirullah Ran Kapan Terakhir Lo ganti Pembalut Tadi Di WC Di warung Pas lagi Ada di Pos 2 Samanya Udah Gue Bersihin Kok Dan Gue Bawa Keresekin Di Karir Emangnya Kenapa Yuk Jawab Rani Heran Belakang Lo tembus Banyak Bang Ran Dan Karena Gelap Gue Baru Lihat Sekarang Buruan Lo ganti Pembalut Amat Selana Lo Kemungkinan Itu Penyebab Apa Yang Ada Di Dalam Tubuh Ica Itu Marah Mungkin Tadi Lo duduk Di Tempat Makhluk Itu Kok Bisa Ya Banyak Banget Gini Padahal Harusnya Udah Sedikit Loh Yaudah Gue Ganti Dulu Benar Jawab Rani Sambil Mengambil Satu set Tisu Basah Yang Ada Didekatku Setelah Beres Masak Aku Bawa Mie Instannya Kedalam Tenda Karena Gak Mungkin Kami Makan Di Luar Dan Meninggalkan Ica Di Dalam Tenda Sendirian Tak Lama Rani Masuk Mengikuti Adi Tidak Ada Satupun Yang Menyentuh Makan Malamnya Sepertinya Selera Dan Rasa Lapar Kami Sudah Hilang Karena Kejadian Tadi Sementara Ica Tetap Merontah Rontah Ingin Melepaskan Diri Dari Ikatannya Ayo Ayo Kalian Makan Makan Dulu Gimanapun Kondisinya Perut Kita Harus Tetap Diisi Biar Tetap Fit Ujar Rani Kepada Kami Semua Iya Benar Kata Rani Kita Harus Makan Biar Gak Makin Ngedrop Aku Ambilin Ya Lanjutku Setelah Dengan Terpaksa Kami Makan Walaupun Rasanya Menjadi Sangat Hambar Maman Dan Dimas Meminta Ijin Untuk Istirahat Pertama Sementara Adi Lebih Memilih Menjaga Cewek Yang Membuat Adi Menjadi Stress Adminer Buat Ica Karena Terjebak Frinson Ica Sendiri Terlihat Seperti Terlelap Entah Tidur Atau Pura-pura Tidur Tapi Mungkin Juga Tidak Sadarkan Diri Karena Kondisi Tubuhnya Yang Sudah Tidak Karuan Dan Aku Berharap Siapapun Yang Berada Di Dalam Tubuh Ica Sudah Sementara Rani Kembali Kedepan Abi Unggun Terduduk Lesu Sambil Menatap Ke arah Abi Unggun Itu Tapi Tatapannya Yang Kosong Dan Hampah Tersirat Kesedihan Dan Rasa Kecewa Di Wajahnya Sebentar Aku Masuk Ketenda Logistik Aku Bonggar Karirku Dan Ambil Dua Gelang Sama Persis Yang Udah Aku Persiapkan Buat Kadu Untuk Rani Gelang Yang Satu Aku Pake Menemani Dua Gelang Yang Sudah Ada Dan Salah Satunya Gelang Spesial Pemberian Rani Setelah Turun Dari Cirmai Dan Yang Satu Akan Aku Kasih Ke Rani Biar Kopel Ceritanya Aku Samberin Rani Yang Tetap Menatap Kosong Ke Api Unggun Eh Ran Lu Ngapain Bengong Molo Dari Tadi Aku Menyapa Rani Sambil Duduk Di Sebelahnya Enggak Gak Napa Napa Koyo Jawab Rani Tersenyum Manis Walau Sepertinya Agak Dipaksain Ran Ini Gua punya Sesuatu Buat Lu Rencananya Si Antar Diponcak Setelah Lu Tio Pelilin Gua Kasihnya Biar Agak Romantis Sedikit Gitu Rani Senyum Sambil Menyikut Lembut Lenganku Dan Itu Senyum Terindah Rani Yang Pernah Aku Lihat Tapi Berhubung Kalau Semuanya Jadi Kacau Balau Dan Kita Pun Gak Tau Yaudah Gua Kasih Sekarang Saja Ini Gua Bikin Sepasang Yang Satu Udah Gua Pakai Dan Ini Buat Lu Biar Lu Ingat Sama Gua Terus Ujarku Dengan Penuh Rasa Sayang Lalu Aku Ikatkan Gelangnya Di Lengan Kiri Rani Rani Seperti Terharu Mendengar Ucapanku Rani Tidak Putusnya Menyimpul Senyuman Ada Titik Bening Di Setiap Sudut Matanya Membayang Bak Kaca Kaca Yang Cemerlang Ih Ryo Bagus Banget Gelangnya Gua Suka Yaudah Gua Janji Ini Gelang Bakal Gua Pakai Terus Sampai Kapanpun Makasih Yayo Sebenarnya Lo Nggak usah Repot-repot Kasih Gua Sesuatu Lo Udah Jadi Sahabat Gua Lo Udah Nemenin Gua Ngejagain Gua Selama Bengdika Nggak ada Di Samping Gua Dan Selama Ini Lo Selalu Ada Buat Gua Itu Udah Hadiah Luar Biasa Dari Allah Buat Gua Terima Kasih Banyak Yayo Apapun Yang Bakalan Terjadi Malam Ini Pada Diri Gua Gua Mohon Lo Jangan Lupain Gua Yayo Gua Pengen Lo Kenang Kebahagiaan Keceriaan Dan Kebersamaan Kita Lo Jangan Bersedih Lo Harus Tetap Jadi Rio Yang Tangguh Yang Gua Kenal Sejak Kecil Sejak Masih Bojabangan Janji Yayo Ujar Rani Yang Mendadak Menjadi Melo Dan Tertunduk Dengan Derayan Air Mata Yang Semakin Deras Jemari Jemari Lentik Tangan Kanannya Menggenggam Erat Gelang Yang Tadi Aku Pasangkan Di Lengan Kirinya Kamu Ngomong Apa Siren Lu Tenang Aja Gak Bakalan Terjadi Apa Apa Besok Pagi Gua Turun Buat Cari Bantuan Ke Pos 2 Mudah Kemudahan Malam Ini Ada Bendak Yang Lewat Jadi Kita Bisa Minta Bantuan Mereka Udah Gak Usah Mewek Kayak Gitu Lu Kan Wanita Tangguran BTW BTW Selamat Selamat Ulang Tahun Rani Semoga Kebahagiaan Buat Lu Ucapku Sambil Memeluk Rani Penuh Sayang Ini Ungkapan Rasaku Dan Aku Merasa Gak Ada Napsu Apapun Hanya Murni Rasa Sayang Yang Teramat Sangat Tetaplah Menjadi Rani Yang Gua Kenal Kataku Penuh Haru Biru Rani Membalas Pelukanku Dengan Erat Seakan Tidak Mau Terlepas Lagi Terima Kasih Banyak Rio Terima Kasih Tapi Ada Sesuatu Yang Bikin Aku So Semalam Gua Mimpi Berada Disini Saat Itu Gua Sendirian Gak Ada Lu Maman Ica Adi Juga Dimas Cuman Gua Sendirian Dalam Mimpi Gua Ngerasa Ada Dipos Bayangan Gua Kebingungan Gua Takut Yo Karena Gua Sendirian Tiba Tiba Dibalik Sebuah Pohon Yang Persis Seperti Pohon Depan Kita Itu Yo Iya Persis Banget Gua Melihat Ada Sosok Perempuan Berbaju Putih Yo Rambutnya Panjang Dibiarkan Terurai Kebawah Tapi Yang Bikin Gua Ngeri Mukanya Samar Dan Sebagian Tertutup Rambut Namun Wajahnya Gelap Dia Mendekat Dan Tiba-tiba Dia Udah Ada Di Belakang Gua Mendekat Gua Dari Belakang Sambil Berbisik Sudah Waktunya Nyai Sudah Waktunya Janji Harus Terbayar Tunai Sudah Waktunya 36 Purnama Sudah Terlewati Andika Mengucap Janji Tidak Ditepati Nyai Harus Rela Menjadi Ganti Gua Ketakutan Banget Dalam Mimpi Itu Yo Gua Tidak Bisa Gerak Sama Sekali Gua Beranikan Diri Buat Nanya Janji Apa Janji Sama Siapa Apa Hubungannya Sama Bang Dika Bang Dika Berjanji Apa Bukan Jawaban Yang Gua Terima Tapi Cengkeraman Yang Kuat Di Leher Gua Kuku Kuku Tajam Menembus Leher Dan Darah Gua Keluar Dengan Deras Yo Ketika Gua Bangun Dengan Nafas Tersengal Keringat Membanjiri Tubuh Gua Ada Rasa Perih Di Sekitar Leher Gua Lihat Jam Ternyata Jam Satu Tiga Polo Dini Hari Lalu Gua Coba Bangkit Dan Berdiri Gua Periksa Leher Gua Dan Ini Lihat Cerita Rani Seraya Menunjukkan Delapan Luka Seperti Bekas Tancapan Kuku Di Sekitar Leher Rani Yang Sebelumnya Rani Tutupi Dengan Memakai Kaos Bertur Tlenik Di Balik Planel Yang Dipakainya Aku Kaget Dan Ngeri Melihat Luka Yang Membiru Dan Terlihat Seperti Membusuk Di Leher Dan Sepertinya Rani Tidak Mengetahui Kondisi Lukanya Sekarang Astagfirullah Jadi Ini Yang Menyebabkan Lo Dari Tadi Sepanjang Perjalan Itu Diam Saja Ya Ampun Ampun Rahan Ran Udah Kejadian Kayak Itu Juga Kenapa Lo Masih Nekat Malah Ngotot Ngaca Kita Tetap Naik Ran Lo Sadar Gak Sikap Kegeluh Itu Bisa Bikin Celaka Bukan Cuma Lo Yang Dalam Bahaya Tapi Kita Semua Ran Pantesan Beng Dika Gak Mau Ikut Dan Bahkan Ngelarang Kita Mucat Ke Gunung Sialan Ini Umpatku Aku Benar-benar Marah Sama Rani Yang Gak Terus Terang Sebelumnya Kenapa Tadi Subuh Lo Gak Cerita Sama Gua Ran Rani Tertunduk Dan Mulai Terisak Gua Gak Mau Kita Gagal Muncak Yo Gua Gak Mau Ngecewain Lu Ngecewain Anak Anak Yang Lain Secara Kita Sudah Seminggu Ngerencanain Sama Persiapan Masa Tiba-tiba Gua Gagalin Sorry Ryo Gua Egois Gua Nyesel Udah Nyeret Lu Sama Yang Lain Ke Situasi Sekarang Kayak Gini Isak Rani Tertunduk Dan Air Matanya Semakin Berlindang Aku Merasa Menyesal Udah Marahin Rani Seperti Tadi Harusnya Aku Menenangkan Bukan Malah Memarah Inya Udah Ran Maafin Gua Juga Udah Marah Ke Lu Mending Sekarang Kita Bangunin Anak-anak Bongar Tenda Kita Turun Sekarang Juga Ini Udah Bener-bener Gawat Ran Bisa Celaka Kita Kalau Kemalaman Disini Rani 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 Mengangguk Tanda Setuju Dengan Omonganku Seraya Berdiri Dan Siap Untuk Membangunkan Yang Lainnya Tiba-tiba Di dalam Tenda Dimana Ica Yang Ditungguin Adi Berada Terdengar Suara Ica Tertawa Yang Sangat Keras Diikuti Oleh Suara Erangan Adi Tak Lama Muncul Ica Dengan Mulut Berlumuran Darah Dan Sudah Terlepas Dari Ikatan Pakaiannya Sudah Tidak Haruan Luka Sayatan Di Perut Dan Dan Lengan Atasnya Mengeluarkan Darah Segar Tetapi Ica Seperti Tidak Merasakan Apapun Dengan Mata Yang Liar Ica Tertawa Dan Memendelikan Matanya Dengan Liar Kawan Kalian Sudah Kuhabisi Itu Semua Garang Gara Kamu Ya Ica Berteriak Lantang Lalu Menjilat Sudut Bibirnya Dengan Darah Segar Sambil Menyeringai Menakutkan Maman Dan Dimas Yang Terbangun Karena Kaget Oleh Suara Teriakan Ica Dan Erangan Adi Segera Bergegas Keluar Tenda Dengan Wajah Panik Keduanya Mengendap Memasuki Tenda Dimana Adi Berada Sementara Ica memandang buas ke arah Rani yang sudah sangat ketakutan Aku sendiri tidak kalah takutnya Tapi aku berusaha untuk terus melindungi Rani dari incaran Ica Tiba-tiba Ica meloncat ke depan kami Sambil mengayunkan tangannya dengan kuku-kuku yang tajam Rani aku tarik ke belakangku Seret! Rasa perih diikuti darah keluar dari pinggangku Empat luka begas cakaran kuku di pinggang membuat aku sedikit mengerjit Sambil menarik tangan Rani Aku berlari menjauh dari serangan Ica yang membebi buta itu Ica terus mengejar dengan tawannya yang membuat aku semakin merasa ketakutan Aku terus menarik Rani yang sudah mulai menangis karena rasa takut yang begitu dasar Entah apa yang terjadi dengan Adi Apakah masih hidup atau sudah tiada Aku sudah tidak sempat memikirkan lagi karena aku sama Rani pun dalam keadaan sangat berbahaya Lari Rani, lari cepat, jangan lihat ke belakang terus lari, cari pertolongan Aku berteriak Rani justru berhenti dan berbalik Enggak ya, enggak Gue gak mau ninggalin elu Elu terluka yuk Kita lari berdua yuk Kita cari bantuan Balas Rani sambil terengah-engah Sementara Ica mengejar semakin dekat Tertawa nyaring seperti sengaja mengecek kami Suaranya semakin dekat Tetapi wujudnya tidak terlihat Aku dan Rani bersembunyi di belakang pohon besar Dan dibalik rimbunya semak-semak di sisi jalan cetapak Sambil tetap puas pada Pinggangku semakin terasa sakit Darah semakin membasahi beju yang sudah terkoyang Aku sobek saja bajuku Dan aku pakai Buat menahan Laju darah yang semakin deras mengalir Luka-luka panjang bekas cakaran kuku Ica Setidaknya agak tertahan Hingga darah gak begitu keluar Larilah terus kalian Tapi tidak akan pernah bisa lolos dari saya Hehehe Sudahlah Nyai Takdirmu berada di sini Hehehe Untuk menjadi budaku Hehehe Suara Ica terdengar lagi Tetapi wujudnya tidak ada Kami berdua mencari-cari Dimana keberadaan Ica Lalu hening Hening sekali Membuat suasana malam semakin mencekam Tercium bau anjir darah sangat menusuk Aku menatap Rani Enggak Rio Bukan Bukan bau dari gua kok Baunya seperti berasal dari Kami berdua mendonggakan kepalanya ke atas pohon Rani belum sempat menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba Ica berada di batang pohon itu Dengan posisi merangkak Menempel Seperti cicak Dengan posisi kepala di bawah Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai disini Saya akan melanjutkan ceritanya lagi Di part berikutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini Semoga kalian sehat selalu Panjang umur Bahagia selalu Dan sukses selalu Dan terima kasih juga buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata Saya pamit undur diri Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton